Halo Brother Brother Fighter Kali ini kita akan mengulas pertandingan debut dari Johannes dan Franz Lincoln Ini pertandingan luar biasa bertahan sampai 3 runde Pertandingan panas yang membuat kita berdebar-debar Siapakah pemenangnya? Karena kedua-duanya memiliki keahlian dan kemampuan yang luar biasa Salah satunya itu dengan basic bela diri Kempo Dan satu lagi basic bela diri Gulat Ini yang membuat kita luar biasa tercengang Di pertandingan yang terjadi pada malam tadi Nah kali ini kita akan membahas atau mengulas Hasil dari pertandingan antara Johannes Boromius Melawan Franz Lincoln Nah pertandingan kemarin berlangsung alas sampai 3 runde Dari sudut biru ada Johannes Boromius Dimana memiliki basic bela diri Kempo Di sudut merah ada Franz Lincoln Dimana memiliki basic bela diri Gulat Berasal dari Bali MMA Nah pertandingan kali ini juri masih juna di simbolon Dan mereka bersiap untuk menghadapi pertarungan Terlihat mereka apakah grogi Atau karena ini pertama kali pertandingan mereka di Octagon Di pertandingan debut kali ini Ini akan mempengaruhi bagaimana pertandingan berlangsung Tapi kedua-duanya terlihat sangat panas Dimulai dengan serangan-serangan Yaitu dimulai dari serangan dari Johannes Menusuk, men-strike Pukulan dan low kicknya ini luar biasa Ini mesti diantisipasi oleh Franz Lincoln Tetapi Franz Lincoln masih mencoba-coba Mencoba-coba men-test pukulan dan low kick-low kicknya Untuk melihat keadaan dan menggunakan strateginya Masih berpikir bagaimana menjatuhkan atau men-take down Dari Johannes Karena permainan yang akan dimainkan di game plan kali ini Franz bermain untuk men-take down atau bermain ground nantinya Low kick-low kick dikeluarkan oleh Johannes Ini cukup membuat kesulitan juga dari Franz Lincoln Untuk menghadapinya Terlihat usaha untuk men-take down Johannes disini Tetapi gagal Franz gagal dan akhirnya dapatkan serangan Dan akhirnya mendapatkan clinch disini Dimana dapatkan menjatuhkan Dapat menjatuhkan dari Johannes disini Tetapi usahanya masih agak sulit Ketika menjatuhkan dan mendapatkan posisi mount Atau posisi atas Dan terjadi pergumulan reversal disini Dan juga masih clinch Nah disini terjadi pelanggaran Yaitu tangan dari Johannes Menarik cage Ini seharusnya dihindarkan Bagaimana pemain-pemain dapat mengetahui peraturan-peraturan Yang dijelaskan pada sebelum bertanding Atau pada saat pelatihan Mereka sudah mengetahui ini Tapi kemungkinan ini merupakan reflect Dari Johannes Dimana keadaannya ketika akan terbanting Dia mengaitkan tangannya ke cage Tetapi akhirnya wasit Memberi peringatan Bahwa tidak boleh Memegang atau mengaitkan tangannya Kepada cage Seharusnya ketika tadi tidak ada terkait tangannya Maka dia dapat dijatuhkan oleh Franz Kemudian wasit Sangat tanggap Dan mengetahui teknik-teknik Maupun keadaan yang harus Diantisipasi setelah Terjadi pelanggaran tersebut Yaitu posisi Di mount Untuk diberikan kepada Sudut merah yaitu Franz Dan di bawah Merupakan sudut biru Dari Johannes Oke kali ini Merupakan keuntungan Bagi Franz Untuk mendapatkan kuncian Disini Ada arahan untuk mendapatkan kuncian Menggunakan bahu Dan menggunakan kuncian leher disini Nah Instruksi yang diberikan kepada Franz Di sudut merah Dari pelatih untuk men-squeeze Artinya dia menekan Menekan bahu Untuk menekan Menahan Apa namanya Menjepit leher Agar Lawan kesulitan bernafas Tetapi Johannes masih memiliki kemampuan Bertarung dan kemampuan teknik Yang masih Luar biasa disini Ketika terjepit keadaan kuncian Seperti ini Kemudian di posisi top Dimiliki oleh Nah ini High mount Di posisi Sudut merah Yaitu si Franz Mendapatkan posisi high mount Seperti ini Merupakan keuntungan Dimana boleh Menyerang dengan Sikut Atau pukulan Pukulan ground and pound Disini Ini menyulitkan posisi Johannes Tetapi Posisi kembali Kuncian Diberikan kembali Dan Sudut Corner man Dari Si Franz Sudut merah Atau pelatihnya Coachnya Memberikan instruksi Untuk men-squeeze Menekan dan men-squeeze Artinya dia memberikan Tekanan Kepada kuncian tersebut Dan membuat Lawan kesulitan Bernafas Nah inilah yang Diberikan instruksi Dan kemudian Terjadi Kuncian-kuncian Yang masih Membuat Johannes bertahan Di pertandingan kali ini Dan akhirnya Pertandingan ronde pertama Selesai Ketika posisi Mount Didapat oleh Sudut merah Yaitu Franz Kemudian Kita beralih ke Ronde kedua Ronde kedua Ini Johannes Kemudian Menusuk kembali Dengan pukulan-pukulan Dan low kick-low kicknya Ini adalah pertandingan Stand up yang Game plan stand up Yang disiapkan oleh Johannes Di pertandingan kali ini Striking-striking Maupun low kicknya Diberikan Tetapi Franz dapat Mengembalikan Atau melawan Dengan tendangan-tendangan High kick Maupun low kick Tapi Tujuan utama Dari Franz adalah Bermain ground Bagaimana Men-take down Akhirnya Ada kesempatan Untuk Franz Men-take down Johannes Untuk ke bawah Disini posisi clinch Terjadi kuncian leher Oleh Johannes Didapatkan Kemudian Masih posisi berdiri Johannes masih berpikir Apakah bermain ground Untuk Menggunakan kuncian ini Atau tidak Kenapa? Karena memang Permainan ground ini Memang sudah Dikuasai oleh Franz Dan memang Permainan game planenya Memang permainan ground Inilah yang Harus dihindari Dan akhirnya Dapat Menjatuhkan Hingga Ronde Kedua Berakhir Disambung dengan Ronde ketiga Kembali Men-strike Kembali menyerang Kembali Menusuk Johannes menyerang Dengan low kick Maupun pukulan Low kicknya Masuk disini Kemudian Akhirnya Dapat Takedown lagi Franz dapat Men-takedown Johannes ke bawah Kembali kuncian-kuncian Yang diberikan Kuncian yang sama Dan kembali teknik Yang digunakan Yaitu teknik yang Sama Tetapi Johannes masih Masih dapat Mengantisipasi Disini Tetapi Tekanan dari Dapat Posisi Halfguard Disini Dan kemudian Franz dapat Menekan dengan Siku Menekan Lawannya Lehernya Agar Kurang Pernafasannya Atau Membuat Lawannya menjadi Tap out Inilah Strategi yang digunakan Kuncian leher Tekanan Itu yang digunakan Dan permainan Gameplane ground Yang banyak diberikan Oleh Franz Di sudut merah Nah Disini terjadi Tap out Dimana Kuncian Atau Tekanan leher Tekanan dari Sikunya Menekan Pernafasan Dari Johannes Di sini Jadi Inilah yang membuat Posisi Franz yang di atas Menjadi Diuntungkan Dan Kemenangan Berada di Sudut merah Yaitu Franz Lincoln Partai debut yang luar biasa Sampai ronde ketiga Ini permainannya Mereka cukup Menggunakan strategi Kedua-duanya Tidak mau Beradu pukulan Ataupun Bermain Striking Di awal-awal ronde Tetapi Mereka Menjajal Pertama Menggunakan strateginya Bagaimana Menjatuhkan Lawannya Dan Akhirnya Strategi yang digunakan Oleh Franz Lincoln Berhasil Dengan membawa Lawan Ke ground Selamat Kepada Franz Lincoln Dan Kepada Johannes Luar biasa Pertandingannya Ditunjukkan Stand up fight Luar biasa Tinggal berlatih Lagi untuk Ground Bagaimana escape Bagaimana Mengunci Lawannya juga Nah inilah Yang diperlukan Kedepannya Mudah-mudahan Ulasan Bermain One Pride Ma Dapat Bermain Dengan Lebih Baik Di pertandingan Berikutnya Tetap Berlatih Tetap Semangat Untuk Yang Kalah Dan Yang Menang Dukung Terus Petarung-petarung Indonesia Yang ada Di Kancah Nasional Maupun Internasional Salam Fighter